Halo guys, ini cara saya akan kasih tau cara setting internet tab Z2 ya, seringkali ada keluhan di tab Z2 ini tidak bisa internet, rasanya ini bisa ya, cara setting kali ini sudah bisa karena udah saya set ya, udah saya set duluan ini, caranya, cara settingnya dekan setelan, ini setelan ini dekan habis itu pilih selengkapnya, ini selengkapnya, lalu pilih jaringan soluler, udah, ini ada pilihan ya, ini ada pilihan, ini pastikan dulu kalau kartunya sudah 4G LTE, langsung pilih yang paling atas ya, yang paling atas kita pilih oke, lalu access point name, access point name, nama, ini dekan ini, tambah, lalu pilih nama, nama internet ya, untuk semua kartu ini, internet, oke, APN nya, internet, oke, lalu simpan ya, ini ada dana titik, pilih simpan, oke, ya, ini kan belum keluar dia, ya, tunggu beberapa saat dia akan keluar sendiri, ya, ini kan udah muncul kan, kalau misalnya tidak muncul, ada cara alternatif, yang penting ini udah di setting, internet tadi udah di setting, lalu pilih operator jaringan, ya, operator jaringan, lalu dia akan mencari sendiri sampai dia dapat, ini kan hilang ya kan, dia akan mencari sendiri, ya, ini ya, ini akan mencari, tunggu aja, dia sampai selesai, ini, kita tunggu dulu, sampai selesai, kita hidupin dulu, ini lagi mencari, operator jaringan, ya, pilih operator jaringan, ya, agak lama sedikit, mencari nya, oke, tunggu ya, tunggu sampai selesai, nanti ada pilihan lagi, jangan lupa di like ya, di share ya, biar orang, orang lain tahu juga, subscribe dia juga, ini cara alternatif, cepat ya, gak ada istilah, gak bisa, pasti bisa, ini udah, udah muncul ya, udah muncul seperti ini, langsung jaringan keluar, ini, langsung keluar, ini gak usah dipilih apa-apa, kalau misalnya gak ada, langsung pilih yang paling atas, tekomsel, misalnya pakai tekomsel, pilih tekomsel, kalau misalnya pakai indosat, pilih indosat, ini kan, yang kita pakai tekomsel, tekomsel berarti yang lain semuanya dipalang, ya, ini mau pilih, kita pilih tekomsel, langsung pilih tekomsel, berarti terdaftar jaringan keluar, ya, langsung terdaftar jaringan, jadi ini sudah muncul 4G LTE, udah bisa digunakan, biasanya, ini terjadi, dikarenakan, dia masih Android kecil, dia masih Android 4.42, kalau misalnya sudah 5 poin sekian, ataupun 7 poin sekian, udah langsung dia, otomatis ini, agak ribut, karena masih Android 4.4, oke, sekian, terima kasih, ya, sini sudah didaftar, nah, ini sudah jaringan 4G LTE, ya, nampak, ya, tadi gak muncul apa-apa, sekarang udah ada 4G LTE, cara mengetahuinya, betul-betul 4G LTE, bisa kita lihat di setelan, lalu, tentang tablet, di bawah, lalu status, ya, pilih status, nah, status ini, lalu, lihat di sini, jaringan seluler, 4G LTE, ya, 4G LTE, ini dia, 4G LTE, jaringan dari tekomsel, semuanya, kalau misalnya ada juga handphone, ya, ada juga handphone, di sini-nya keluar 4G LTE, tapi, di sini-nya masih 3G, ya, berarti itu tidak real, ya, bos, ya, tidak real itu, itu, tidak real, ini real, ya, itu 4G LTE, ini juga 4G LTE, oke, sekian, terima kasih, ya, ini nama toko kita, jadi, kita tahu semua tentang HP, semuanya tahu tentang HP, bagaimana cara settingannya, dan semuanya ada di sini, ya, kita tahu semuanya tentang settingan HP, dengan lupa di subscribe-nya, biar saya review yang lain, untuk kemudahan masyarakat Indonesia, ya, bos, ya, saya selalu akan mereview tentang handphone, biar semuanya tahu, jadi, kalau sudah tahu, sudah gampang cara pakainya, dan tidak berbelit-belit, ini, tap ini cukup bagus, ya, kualitasnya cukup bagus, ini, tap Z2 ini kualitasnya bagus sekali, kameranya bagus, dan kecepatannya cukup mantap, ya, seperti jet colet, ya, seperti kapal derbang, ya, pesawat derbang, kencang, ya, ini kencang kali ini, saya rekomendasikan harus beli ini kalau tap, bagus, kualitasnya bagus, super bagus.